selamat menikmati Madura United versus Persib Bandung jadi dihimbau buat tulur-tulur, viking, bobotoh, kalau bisa kalian nobar saja di wilayah kalian masing-masing ya, jangan ada yang nekat datang ke stadion di bangkalan ya, karena bagaimanapun regulasi sudah menentukan kalau belum boleh adanya supporter tamu untuk datang ke stadion lawan ya dulur, jadi dimohon demi keamanan kenyamanan dan ketertiban bersama, ayo nobar di wilayah masing-masing karena regulasinya masih belum boleh ada supporter tamu untuk datang dari pihak ofisial Madura United pun mengimbau bahwa memang ada larangan tim tamu untuk datang ke stadion di bangkalan ya ayo dulur mari kita sukseskan sukseskan final lag kedua ini siapapun nanti pemenangnya kita berharap sama-sama bisa menjaga situasi tetap aman dan kondusif agar sepak bola di Indonesia ini semakin maju ya kalau dilihat dari lag pertama ya di Bandung dengan skor 3-0 tentu ini cukup berat ya bagi Madura United untuk mengejar tapi bagaimanapun bola itu bundar kita gak tahu siapa nanti juarannya yang jelas siapapun jualannya tetap harus kita support ya bagi dulur-dulur bonek ayo kita jaga juga kondusifitasnya diharapkan gak ada sweeping-sweeping ya lor kalau memang panas di medsos ya tolong dikondisikan ya jangan sampai ulah jari kalian ini nanti menimbulkan masalah menimbulkan kalian bisa dipidana ya saya mengingatkan ya terutama buat para provokator tentunya ya yang sengaja memancing situasi ini menjadi panas yang terakhir saya lihat itu ada DM ya bonek blitar bersatu yang terkait dengan story almarhum Kapupuyye yang pertama Al-Fatekah ya buat almarhum Kapupuyye dia adalah sosok yang baik sosok yang saya keluarga dan saya kenal banget sama beliau semoga almarhum Kapupuyye ini segala amal kebaikannya diterima oleh SWT dan buat provokator yang sudah melakukan penghinaan terhadap Kapupuyye saya harap saya harap jangan ada lagi oknum-oknum yang seperti itu ya jangan kalian sok-sokan di media sosial nanti ulah kalian ini yang akan memancing para supporter untuk akhirnya melakukan sweeping kalian enak kalian cuma ngetik kemudian kalian gak ikut berangkat kalau teman kalian yang akhirnya berangkat itu yang nanti bisa celaka ya karena ulah akibat tanganmu yang jahil itu jangan sampai tangan kalian yang jahil akhirnya dipidana untung langsung klarifikasi sehingga masalah ini bisa langsung direndam coba kalau keluarganya gak terima kamu bisa masuk penjara ya saya ingatkan buat dulur-dulur semua terutama bonek ayo lebih bijak dalam menggunakan media sosial jangan sampai kalian nanti malah di penjara karena ulah iseng kalian atau dengan ego kalian melakukan pengginaan terhadap seseorang apalagi orang itu sudah meninggal dunia dan keluarganya masih dalam suasana berkabung jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu memancing emosi oke dulur kita berharap sepak bola Indonesia bisa lebih baik tentunya saya juga ingin nanti ke depan sepak bola Indonesia ini bisa kembali lagi normal artinya supporter tamu sudah boleh datang ke stadion lawan kemudian saling sambut jangan ada lagi aksi-aksi saling sweeping aksi-aksi saling memprovokasi sehingga menyebabkan suasana sepak bola di Indonesia ini jadi gak kondusif tentu kita semua berharap gak ada lagi ya tragedi-tragedi di dunia sepak bola yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia ataupun luka karena rivalitas yang terjadi rivalitas itu boleh tapi jangan sampai kebelah-belasan yang menyebabkan aksi-aksi tidak terpuji aksi-aksi yang menyebabkan luka sehingga meninggal dunia apalagi perundungan apalagi pelecehan jangan sampai terjadi terulang kembali di musim depan ayo dulu jaga kondusifitas sepak bola nasional ini agar sepak bola kita bisa lebih baik lagi supporternya dewasa pemainnya profesional fair play wasitnya juga lebih baik lagi dalam memimpin pertandingan sudah ada far nanti kita harapkan ini bisa membantu sepak bola ini bisa lebih baik lagi dan lebih fair play lagi oke tulur terima kasih sudah nonton videonya jangan lupa kalau ada usul saran masukan kalian tulis di kolom komentar lebih bijak dalam menggunakan media sosial jangan gampang terprovokasi kalian kalau ada informasi apapun jangan langsung disebar dicek dulu informasinya sumbernya dari mana itu benar apa enggak jangan sampai kalian termakan hoax informasi terkait dengan penutupan jembatan Suramadu saat pertandingan Persib lawan Madura United nanti saya kira itu tidak akan terjadi karena mungkin nanti ada penyekatan namun untuk penutupan saya kira tidak terjadi tentu nanti pihak dari Pores Tanjung Perak yang memiliki wilayah perbatasan Suramadu tentu akan melakukan penebalan-penebalan terutama di perbatasan arah Suramadu oke dulur mari kita sukseskan final leg 2 championship series liga 1 siapapun suaranya kita harap yang terbaik oke dulur maturnun salam satunya wani wani Terima kasih.